Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah InsyaAllah kita akan membahas tema pada pagi hari ini Fiki sholat sholat sunnah Silahkan Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala tawfiqihi wa amtinanih wa syadu an la ilaha ilallah wahdahu la syarika lahu ta'zimani sya'nih wa syadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih Allahumma salli alihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah SWT Sebelum kita menjelaskan tentang penggunaan aplikasi bekal Islam atau bekal sholat yang ada di dalamnya Kita ingin menyampaikan sebagian materi dari bekal sholat ya Dari aplikasi bekal sholat yang insya'Allah nanti bisa antum download Dengan izin Allah SWT yaitu mengenai tentang fikih sholat-sholat sunnah Sesungguhnya ya sholat adalah ibadah amaliyah yang teragung Makanya sholat adalah rukun Islam Setelah tauhid maka rukun Islam yang pertama adalah sholat Saking spesialnya sholat Maka tatkala Allah mewajibkan mensyariatkan sholat Nabi SAW langsung dipanggil ke atas langit yang tujuh Langsung bertemu dengan Allah SWT Tanpa perantara Malika Jibril sama sekali Langsung Bertemu dengan Nabi SAW dalam jarak yang sangat dekat Saking dekatnya Nabi SAW dengan Allah Sampai sebagian sahabat bertanya Ya Rasulullah Hal ru'ai tarabbak Wahai Rasulullah Apakah engkau melihat Rabbmu tatkala isra' mi'raj Kata Nabi SAW Nurun anna arahu Ada cahaya Bagaimana saya bisa melihat Allah SWT Kemudian Allah SWT mewajibkan pertama kali 50 kali waktu sholat Maka Nabi SAW terima langsung Dan Nabi pun turun Tatkala turun bertemu dengan Nabi Musa AS Maka Nabi Musa mengingatkan Rasulullah SAW Dengan berkata Inna ummataka latutiku zalik Rahaiya Rasulullah Umatmu Ya umat Rasulullah SAW Tidak akan mampu sholat 50 waktu Sehari semalam Maka mintalah keringanan dari Allah SWT Maka Nabi Karena memikirkan umatnya Nabi naik lagi ke atas Minta keringanan Bolak-balik Bolak-balik sampai akhirnya Jadi lima Waktu Nabi turun jadi lima Nabi Musa bilang lagi Minta lagi ke keringanan Tapi Nabi gak enak Nabi bilang malu Coba kalau Nabi naik lagi Mungkin jadi satu Dan ini menunjukkan bagaimana Perhatian Nabi Musa AS terhadap kita Terhadap umat Muhammad SAW Ketika Nabi SAW menerima lima waktu Sehari semalam Kata Allah SWT Dia sholat lima waktu Tapi pahalanya seperti sholat lima puluh waktu Ini isyarat bahwasannya Allah sangat suka dengan ibadah sholat Dari hamba-hambanya Sampai-sampai Allah ingin sang hamba Beribadah sholat lima puluh kali Dalam sehari semalam Dan Seperti kata Nabi Musa Seandainya Diwajibkan lima puluh sehari semalam Kita tidak bakalan Tidak bakalan mampu Alhamdulillah Nabi Muhammad SAW ketemu dengan Nabi Musa Kalau gak ketemu Repot ya Kita lima puluh waktu Sangat sulit Lima Terkadang saja kita tidak bisa jalankan dengan sempurna Terkadang tertunda Terkadang harus dicama Terkadang ada yang bablas Di kodok Apalagi lima puluh Waktu sehari semalam Tapi Yang menjadi pelatihan kita dalam kisah ini Bahwasannya Allah sangat cinta kepada Ibadah sholat Makanya tidak kita temukan ibadah yang begitu banyak Variasinya seperti sholat Ya Ada ibadah zakat Ada ibadah puasa Tapi ibadah yang paling banyak jenisnya Paling banyak modelnya Paling banyak variasinya Adalah ibadah Ibadah sholat Karena dimikiran Nabi SAW Kanan Nabi SAW Idha hazabahu amr Fazia ila sholat Adalah Nabi SAW Kalau menghadapi Suatu yang menggelisahkan Segera apa? Segera sholat Dan Nabi SAW bersabda dalam Sahih Bukhari Inna ahadakum Idha kana fis salati Fahuwa yunaji rabbahu Sungguhnya salah-salah dari kalian Kalau dia sedang dalam sholat Dia sedang bermunajat Bermunajat Ngomong bisik-bisik Antara dua orang Artinya dia sedang bercakap-cakap Dengan Allah SWT Dan Allah sedang perhatian Terhadap apa yang dia ucapkan Allah tidak berpaling dari dia Kalau anda mengatakan Allahu Akbar Allah sedang berhadapan dengan anda Anda sedang bermunajat dengan Allah SWT Ya Makanya dalam hadis Dalam sahih muslim Kata Nabi SAW Allah berfirman Kho samtu sholat Baini wa baina ibadin isfain Aku membagi sholat Maksudnya surat al-fatihah Antara aku dengan hambaku Menjadi dua bagian Wali abdi masal Dan bagi hambaku Apa yang dia minta Maka Allah mengatakan Iza qala abdi Jika hambaku waktu salat Mengatakan Alhamdulillah Maka Allah menjawab Hamidani abdi Sungguhnya hambaku sedang memujiku Wa iza qala Alhamdulillah ar-Rahman ar-Rahim Maka Allah berkata Majjadani abdi Hambaku sedang mengagumkan aku Jika hambaku berkata Maliki yaumid din Allah berkata Afna alaiya abdi Sungguhnya hambaku sedang menyanjungku Jadi subhanallah Benar-benar sedang bermunajat Kita ucapkan satu ayat Allah balas Satu ayat Allah balas Jadi seorang buat kala salat Dia harus hadir Dah dihadirkan dalam dirinya Dia sedang bermunajat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan Amal yang paling pertama dihisap Pada hari kiamat Adalah salat Perhatikan kata Nabi SAW Awalu Ma yuhasabu bihin nasi Yawmal qiyama as-salat Amal yang pertama kali dihisap Oleh Allah pada hari kiamat Adalah salat Berarti ini yang paling inti Daripada Amal-amal yang lain Amal yang paling inti Daripada seluruh amal Adalah perkara salat Makanya dia yang pertama kali Dicek Dia yang pertama kali Dia audit pada hari Kiamat kala Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Berkata kepada para malaikatnya Wahuwa a'lamu Allah bertanya Dan Allah lebih tahu Cuma sekedar Menunjukkan kepada para malaikatnya Kata Allah Undhuru Fi salati abdi Atamaha amnaqasaha Coba lihat Salat hambaku tersebut Apakah dia sempurnakan Salatnya Atau salatnya Tidak sempurna Ya Cek salat lima waktunya Yang dicek pertama Salat fardu Cek salat lima waktunya Bagaimana Sempurnakah Atau waktu dia salat Pikirannya kemana-mana Atau waktu dia salat Banyak gerak Atau waktu dia salat Selalu ditunda-tunda Waktu dia salat Di masjid Atau di rumah Dicek Betul Apakah disempurnakan Salatnya Atau dia kurangi Salatnya Kalau ternyata Dicek oleh para malaikat Diaudit Salatnya sempurna Maka dicatat sempurna Kalau ternyata Kurang Salatnya Ada masalah dalam salatnya Tidak sempurna Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW Dan seterusnya Kata Nabi SAW Sungguh seorang hamba Dia selesai dari salatnya Dan tidak dicatat Baginya pahala salat Penuh Tapi dicatat setengahnya Atau sepertiga pahalanya Atau seperempat pahalanya Atau seperempat pahalanya Atau seperempat Atau seperempat Dan seterusnya Kata para ulama Di antaranya Karena dia tidak khusyuk Dalam salat Khusyuk Mempengaruhi Sempurnanya Salat Pahalanya Atau tidak Makanya Bisa jadi dua orang Salat berdampingan Yang kanan dan kiri Salatnya sama Di saf yang sama Tapi pahala di antara Keduanya Antara langit dan bumi Kenapa? Karena kekhusyukan Sangat berpengaruh Dalam Pahala salat seseorang Nah Allah menyuruh Malaikat cek Kalau ternyata Sempurna Dicatat sempurna Kalau ternyata kurang Masalah Problem Maka apa yang Allah katakan Allah katakan Coba cek Apakah hambaku tersebut Punya salat sunnah? Cek Kalau ternyata Dia punya salat sunnah Maka sempurnakanlah Tambahlah kekurangan Dari salat fardunya Diambil dari Pahala-pahala Salat apa? Sunnah Ini diantara Faedah Salat sunnah Fungsinya adalah Untuk menambal Kekurangan-kekurangan Yang terjadi Pada salat fardu Dan tidak seorang pun Dari kita Menyangka salat fardunya Sempurna Kita Belum tentu salat di masjid Kita belum tentu khusyuk Belum tentu tepat waktu Belum tentu berjamaah Banyak hal Yang bisa menyebabkan Salat fardu kita Tidak sempurna Banyak hal yang bisa menyebabkan Salat fardu kita Berkurang Oleh karena Seorang berusaha Tidak meninggalkan Salat-salat sunnah Terutama Salat ratibah Kobliya dan ba'diyah Karena dia adalah fungsinya Menyempurnakan Salat fardu kita Yang kurang Karena yang pertama dihisap itu Belum yang lainnya Yang pertama dihisap Antara amalan seorang hamba Kepada Allah Adalah salatnya Kalau ternyata salatnya sempurna Maka ini luar biasa Kalau salatnya tidak beres Maka ini Repot bagi dia Maka Inilah diantara Hal yang menunjukkan pentingnya Kenapa kita harus mengerti Tentang salat-salat sunnah Karena diantara fungsi Salat-salat sunnah adalah Menambal kekurangan Menambal kekurangan Yang ada pada salat fardu Kemudian diantara Fungsi banyak salat Adalah Meninggikan rajat seorang Kepada Allah Dalam suatu hadith Saya baca Dalam sahih muslim Dari Ma'dan Bin Abi Talha Al-Ya'mari Dia berkata Lakitu Thawban Aku bertemu dengan Thawban Mawla Rasulullah S.A.W. Fakultu Sahabat Thawban Maka aku berkata Akbirni bi'amalin A'amaluhu Yudikhilunil Allahu bihal jannah Wahai Thawban Kabarkanlah Kepadaku tentang Suatu amalan Yang jika aku kerjakan Aku masuk surga Dalam riwayat yang lain Bi'ahabbil A'amali ilallah Kabarkanlah Kepadaku tentang Amalan yang paling Dicintai oleh Allah Yang kalau aku kerjakan Aku masuk surga Fasa kata Maka Thawban pun diam Aku bertanya lagi Wahai Thawban Kabarkanlah Kepadaku Tentang amalan Yang paling Dicintai oleh Allah Yang aku Kalau kerjakan Aku masuk surga Maka Thawban pun diam Terima kasih Aku bertanya Untuk ketiga kali Wahai Thawban Akbirni Bi'ahabbil A'amali ilallah Kabarkanlah Kepadaku Tentang amalan Yang paling Dicintai oleh Allah Kalau aku kerjakan Aku masuk surga Maka Thawban berkata Apa yang kau tanyakan Pernah aku tanyakan Langsung kepada Nabi SAW Aku pernah bertanya Kepada Nabi Ya Rasulullah Kabarkanlah Kepadaku Satu amalan Yang paling Dicintai oleh Allah Kalau aku kerjakan Kau masuk surga Maka apa jawaban Nabi SAW Hendaknya kau Banyak-banyak sujud Hendaknya kau Banyak sujud Karena Allah Tidaklah kau Sujud Sekali saja Karena Allah Kecuali Allah akan Mengangkat derajatmu Dan Allah akan Menghilangkan dosamu Ternyata ini adalah Amalan yang Paling cepat Membuat derajat Seorang tinggi InsyaAllah Yang paling mudah Membuat orang Mau surga Bikasrati sujud Yaitu Berbanyak sujud Tentunya Berbanyak sujud Dengan apa? Ya dengan Salat sunnah Kalau solat fardu Sudah tidak bisa Ditambah-tambah lagi Jelas Ya 17 rakaat Per hari Tidak mungkin Nanti bikin 18 17 Terus bagaimana Untuk berbanyak sujud Selain solat fardu Ya tidak ada cara lain Kecuali solat-solat sunnah Semakin anda Berbanyak sujud Kepada Allah Semakin tinggi Derajat anda Semakin dihilangkan Dosa-dosa Oleh kerana Dalam Al-Quran Allah mengatakan Wasjud Wa ketarib Di akhir dari Surat Al-Alak Kata Allah Wasjud Wa ketarib Sujudlah Dan dekatlah Semakin anda Sujud Semakin dekat Dengan Allah Subhanahu Wa ta'ala Jadi seorang Bisa jadi Sangat mulia Di sisi Allah Kerana dia Lajin solat Meskipun Dipandangan manusia Dia tidak berarti Karena terserang Kita di dunia ini Yang jadi Barometer penilaian kita Adalah Harta Kemewahan Jabatan Kita hormat orang Kenapa Orang-orang kaya Kita hormat orang Kenapa Dia pejabat Kita hormat orang Kenapa Karena dia Petinggi Misalnya Ini barometer Kebanyakan manusia Ada orang Mungkin tidak Kita hargai Mungkin Mungkin dia Pembantu Mungkin dia Pekerja kasar Mungkin dia Supir Mungkin dia apa Ternyata dia Rajin solat Luar biasa Dan dia Khusuk Dalam solatnya Di mata kita Mungkin dia rendah Tapi diisi Allah Dia sangat dekat Dengan Allah Karena Allah Berfirman Sujudlah Dan dekatlah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Demikian dalam satu hadith Yang juga Dilihat kelima muslim Dalam Sahihnya Dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami Radiyallahu Beliau berkata Aku tidur Bersama Nabi Dan aku Berkhidmah Kepada Nabi Aku bawakan Kebutuhannya Keperluannya Dan aku Bawaan Bawakan air Wudunya Maka Nabi Ingin berterima kasih Kepada sahabat Ini Nabi berkata Sal Kau minta apa Artinya Nabi Mendoakan Meminta apa Kata dia Ya Rasulullah Aku minta Menemani Engkau Di surga Permintaan berat Ini menemani Nabi di surga Begitu surganya Harus tinggi Kata Nabi S.A.W. Ada yang lain Jangan yang ini Yang lain ada gak Kata dia Itu ya Rasulullah Itu yang saya minta Tawaran Mumpung Dikasih tawaran Jangan minta Setengah-setengah Langsung yang paling apa Full Murafaqataka Filjannah Pingin menemani Engkau Di surga Maka apa Jawaban Nabi S.A.W. Fa'inni Ala nafsika Bikasratis Sujud Bantulah Aku Untuk dirimu Artinya Bantulah aku Aku akan berdoa Tapi kau juga Bantu dirimu Bikasratis Sujud Dengan banyak Apa Sujud Jadi Solat adalah sebab Seorang ingin Surganya tinggi Dekat dengan Nabi S.A.W. Bersandingan Bersandingan Dengan Nabi S.A.W. Diantari dengan Banyak Solat Kepada Allah S.W.T Ini semua Menunjukkan Pentingnya kita Untuk melaksanakan Solat-solat Bukan cuma Solat Farduh Bahkan Solat-solat Sunnah Agar kita Banyak Bisa melakukan Sujud Maka saya ingatkan Juga sering Terkadang kita Masjid Kita Masbuk Kita dapati Imam dalam Kondisi Sujud Tentunya Kalau kita langsung Ikut sujud Kita gak dapat Rakaat Seorang Kalau dapat Rakaat Selama Imam masih Ruku Kalau dia pas Allahu Akbar Masih dapat Imam Ruku Belum bilang Sami Allah Liman Hamidah Dia dapat Rakaat Tapi kalau dia Mau Allah Akbar Saa Allah Akbar Terlambat Pokoknya Imam belum bilang Saa Dia masih dapat Kalau dia pas Allah Saa Udah selesai Gak bisa Oleh karenanya Kalau Imam sudah Iktidal Dia tidak dapat Rakaat Apalagi kalau Imam sudah Sujud Sebagian orang Kalau sudah masuk Masjid Imamnya sujud Dia gak mau Sujud Rugi Saya sujud Gak dapat Rakaat Harusnya Dia sujud Saja Karena kalau Dia sujud Karena Allah Akan diangkat Derajatnya Dikurangnya Dosa-dosanya Meskipun Dia tidak dapat Rakaat Tapi dia dapat Apa Sujud Jadi ikhwan Kalau dia masuk Masjid Ketemu orang Dapati imam Dalam kondisi Apapun Segera Lakukan Jangan nunggu Wah capek Nunggu Jangan Rugi Sudah sujud Gak dapat Rakaat Berhitungan Tapi Kita yang Kita bahas Bukan sholat fardu Yang kita bahas Sholat-sholat sunnah Ini saya tidak akan Panjang lebar Karena Tujuan kita Pada pertemuan kali ini Adalah memperkenalkan Bagaimana Menjalankan Aplikasi Bekal islam Atau bekal sholat Secara khusus Sholat-sholat sunnah Secara umum Dibangun Dibangun di atas Kemudahan Oleh karenanya Sholat-sholat sunnah Memiliki Berbagai perbedaan Dengan sholat fardu Hukum asalnya Sholat fardu Sama dengan sholat sunnah Ini hukum asal Apa yang Disyariatkan Dalam sholat fardu Juga disyaratkan Dalam sholat sunnah Apa yang disyariatkan Dalam sholat sunnah Maka disyaratkan Juga dalam sholat fardu Sampai ada Dari yang membedakan Sampai ada yang membedakan Ini dalam Dalam fikir Contohnya Yang semisal ini Seperti Hukum asal Lelaki dan wanita Dalam segala ibadah Sama Hukum asal Lelaki dan wanita Dalam segala ibadah Sama Sampai ada Dari yang Membedakan Kalau ada yang membedakan Baru kita Bedakan Contoh seperti Akika Akika Anak laki-laki Dua kambing Anak perempuan Satu Satu kambing Misalnya Dalam masalah sunnah Lelaki-laki sunnah Wajib Wanita tidak Wajib Sunnah Misalnya Tapi hukum asalnya Sama Cara sholat Cara haji Semuanya sama Sampai ada Dari yang membedakan Maka demikian pula Kaedah ini berlaku Antara sholat fardu Dengan sholat sunnah Apa yang berlaku Pada sholat fardu Berlaku juga pada sholat sunnah Dan apa yang berlaku Pada sholat sunnah Berlaku juga pada sholat fardu Kecuali ada Dari yang membedakan Dan ternyata Ada beberapa hal Yang membedakan Sholat sunnah Dengan sholat fardu Dijelaskan oleh para ulama Diantaranya oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin Rahimahullah Dalam kitabnya Syahrul Mumtia Beliau sebutkan ada Tiga puluhan Kalau gak salah Perbedaan antara Sholat sunnah Dengan sholat fardu Yang sholat sunnah Dibangun diatas Takhfif Yaitu kemudahan Tidak ketat Seperti sholat fardu Tidak ketat Seperti sholat fardu Saya sebutkan Diantara Perbedaan Sholat sunnah Dengan sholat fardu Sebagian saja Saya nukil dari perkataan Syekh Al-Uthaymin Rahimahullah Di antaranya Kalau seorang sholat fardu Sudah Allahu Akbar Maka haram baginya Untuk keluar Dari sholat Untuk batalkan Tidak boleh Kecuali karena udhur Berbeda dengan sholat sunnah Seorang pengen batalkan Tidak ada masalah Meskipun tanpa udhur Meskipun tanpa udhur Sesahusnya dia lanjutkan Tapi kalau dia Pengen batalkan saja Tidak ada masalah Beda dengan sholat fardu Kalau dia sudah Allahu Akbar Takbir tul ikhram Dia tidak boleh membatalkan Kecuali karena Uzzur Itu bedanya Kemudian di antaranya Sholat fardu Dilakukan di masjid Ada pun sholat sunnah Yang terbaik dimana Di rumah Rasulullah SAW bersabda Sebaik-baik sholat Seorang hamba Adalah di rumahnya Kecuali sholat fardu Sholat fardu di masjid Kenapa? Karena hukum asalnya Seorang berdua-duaan Dengan Allah Bukan kata-kata Nabi berkata Sungguhnya seorang Tadkala sedang sholat Dia sedang bermunajat Dengan Rabbanya Maka dianjurkan dia sendirian Jauh dari pandangan Semakin dia sholat sendiri Semakin khusuk Semakin jauh dari ria Ibadahnya semakin Semakin mulia Tetapi Untuk sholat fardu Yang terbaik adalah Di masjid Ini contoh berbeda Nantara sholat sunnah Dengan sholat Sholat fardu Contoh yang paling Yang paling Signifikan juga Sholat sunnah Tidak diwajibkan berdiri Tidak diwajibkan berdiri Sholat fardu Berdiri merupakan Rukum sholat Kalau seorang Sholat fardu Dalam kondisi Tidak berdiri Padahal dia tidak ada uzur Maka sholatnya tidak Tidak sah Maka sholatnya tidak Tidak sah Tapi dia harus Sholat dalam kondisi Berdiri Makanya seorang Kalau sholat fardu Kemudian dia bersandar Dengan tongkat Kata para ulama Sholatnya tidak sah Dia bersandar dengan Padahal dia sehat Tapi dia sengaja Bersandar dengan tongkat Yang seandainya tongkat itu Diambil dia jatuh Berarti sholat Fardunya tidak sah Karena sesungguhnya Dia tidak sedang berdiri Berbeda kalau orang sakit Tapi kalau sholat sunnah Berdiri Hukumnya sunnah Tidak wajib Seorang sejak awal Meskipun dia Sehat walafiat Pengen sholat Malam dalam kondisi duduk Tidak ada masalah Seorang sehat walafiat Ingin sholat duha Dalam kondisi duduk Tidak ada masalah Karena Yang merupakan rukun sholat Berdiri adalah sholat Kalau fardu Ini contoh Perbedaan yang sangat signifikan Antara sholat fardu Dengan sholat sunnah Di antara juga Sholat sunnah Kalau sholat fardu Sholat harus menghadap Qiblat Sholat sunnah Bagi orang yang musafir Bagi orang yang musafir Kemudian Dia sholat sunnah Maka dia boleh sholat Di atas kendaraannya Dia boleh sholat Di atas ontanya Dia boleh sholat Di atas mobilnya Dia boleh sholat Di atas pesawat Meskipun tidak menghadap Qiblat dari awal Tidak ada masalah Dalam hadith sebutkan Nabi sholat Kalau musafir Nabi sholat Di atas ontanya Tawajjah Terakhilah Maka Nabi sholat Berarah Sesuai dengan Arah mana ontanya Berarah Allahu Akbar Ontanya belok kanan Belok kiri Ke utara Ke selatan Nabi ikuti saja Nabi ikuti Saja Dan pendapat yang benar Tidak harus mengarahkan dulu Ke arah Qiblat Tidak harus Sejak awal Tidak menghadap Qiblat Tidak ada masalah Itu pendapat yang Dirojikan oleh Syekh Husayn Sebagian Allah Mengatakan Kita hadap Qiblat dulu Nanti kalau mobilnya Belok kanan Belok kiri Tidak ada masalah Tapi yang benar Tidak perlu Tetapi Setelah Nabi sholat Fardu Nabi turun Nabi turun dari Kendaraannya Baru kemudian Dari ketunggangannya Baru kemudian Nabi sholat Jadi Ini perbedaan juga Signifikan Kalau antum Kenapa Syariat sholat sunnah Dibangun di atas Takhfif Keringanan Agar orang Semangat sholat sunnah Agar seorang Semangat sholat sunnah Dalam kondisi Yang pun Dia mudah untuk sholat Sholat sunnah Lagi di bis Pingin sholat Ya sholat aja Allahu Akbar Lagi di kereta Pingin sholat Sholat saja Tidak harus turun Tidak harus menghadap Qiblat Tidak Karena Allah suka dengan Ibadah ini Allah suka dengan Ibadah Sholat Ya Maka Suatu hari Waktu saya di Mekah Saya Waktu itu Ditugaskan Kebetulan Menjadi penerjemah Sebagian da'i Orang-orang Arab Saudi Untuk ceramah Di jemaah di Indonesia Kemudian saya terjemahkan Ada Seorang sheikh Dia datang Sebelum subuh Kita keluar Saya sudah tunggu Di depan gerbang Dia bel Tetet Dia bel Tapi dia gak ngapa-ngapain Saya turun Ternyata ada lagi sholat Allah Tengah-tengah Saya turun Saya buka pintu sendiri Saya masuk Kemudian dia jalan Allahu Akbar Allahu Akbar Lagi nyetir Bukan cuma jadi penyumpang Dia sedang nyetir Sambil Allahu Akbar Allahu Akbar Tapi itu pelajaran bagi saya Ini orang Masya Allah Rajinnya sholat Bayangkan sambil nyetir Sambil lampu merah Dia lepaskan Allahu Akbar Allahu Akbar Nanti lampu hijau Jalan lagi Nyetir lagi Sambil sholat Ajib Bagaimana orang semangat Untuk sholat Kadang-kadang kita lihat Kita sudah Seorang yang baik Ternyata ada orang Lebih baik daripada kita Luar biasa Luar biasa Itu terjadi Saya lihat sendiri Saya lihat sendiri Bagaimana Sambil nyetir Itu mungkin Kalau di sana Kalau di sana mudah Karena Indonesia agak repot Tapi Indonesia lebih mudah Karena kita sering macet Jadi Lebih santai Tantangan tidak terlalu Jadi lebih santai Kalau sholat sunnah Di jalan Jadi Karena Allah suka dengan Ibadah Tersebut Di antaranya juga Perbedaan sholat fardu Dengan sholat sunnah Kalau sholat fardu Setelah sholat fardu Ada zikir khusus Yang diajarkan oleh Nabi SAW Ada pun Setelah sholat sunnah Tidak ada zikir khusus Ada masalah khilaf ya Tapi yang benar Saya disebutkan juga Dalam aplikasi Nanti Anda bisa baca Khilafnya bagaimana Pendapat yang benar Bagaimana Tapi yang lebih raja Bahwasannya sholat sunnah Tidak ada zikir khusus Kecuali Sholat Dhuha Dibaca satu sekali Setelah sholat dhuha Itu pun ada Sebelum lama yang Mendaifkan hadisnya Tapi kalau hadisnya sahih Maka kita amalkan Disahihkan oleh Syekh al-Bani Rahimahullah ta'ala Dibaca satu sekali Setelah kita sholat dhuha Demikian juga Setelah sholat Witir Kita mengatakan Subhanal Malikil Kudus Subhanal Malikil Kudus Subhanal Malikil Kudus Dalam sebagian riwayat Ada tambahan Rabbul Malaikati Waruh Jadi Nabi panjangan yang ketiga Subhanal Malikil Kudus Subhanal Malikil Kudus Subhanal Malikul Kudus Dalam sebagian riwayat Rabbul Malaikati Waruh Itu saja Selainnya bebas Tidak ada zikir khusus Sholat Qobliya Sholat Ba'diyah Tidak ada zikir khusus Diantaranya Juga Perbedaan yang Yang juga mencolok Antara Sholat Fartu Sholat Sunnah Kalau Sholat Sunnah Dianjurkan seorang Tadkala Dia baca ayat Kemudian dia melewati Ayat tentang azab Dia berhenti Dia baca A'udzubillah Minan Nar Dia berdoa A'udzubillah Minan Nar Kalau dia baca Ayat tentang surga Dia berhenti Dia mengatakan Allahumma inni as'alukal jannah Ya Allah aku mohon surga Kepada engkau Jadi benar-benar dia Istilahnya kalau kita Apa ya Respon Respon dengan ayat-ayat Yang sedang kita baca Tadkala sholat Sunnah Dan itu disunahkan Dianjurkan Jadi benar-benar kita baca Teriring dengan Isi bacaan Quran Begitu lewat ayat Tentang neraka jahannam Kita berdoa Tengah-tengah sholat Kita berdoa Aku berlindung kepada Neraka jahannam Kita lagi baca Kemudian melewati Ayat-ayat surga Kita minta Agar Allah masukkan kita Dalam apa? Surga Dan itu Tidak disunahkan Dalam sholat fardu Tidak disunahkan Dalam sholat Fardu Tapi sebenarnya Mengatakan Tidak mengapa dilakukan Tapi kalau sholat sunnah Dikatakan disunahkan Untuk berdoa Demikian Tapi kalau seorang Baca tidak tahu artinya Dia bingung Kapan mau berdoanya Baik Saya ufimin Menyebutkan Sampai 31 perbedaan Saya sebutkan tadi berapa Ya sudah cukup Jangan banyak-banyak Baik hadirin Dan hadirat Yang dihormati Alhamdulillah Tadi muqaddimah Tentang Sholat-sholat sunnah Maka saya akan Gambarkan sedikit Tentang Kondisi sholat-sholat sunnah Secara Global Bisa ditampilkan Enggak di bekal haji Jadi bekal apa Di aplikasi Wildan Coba Wildan Buka aplikasi Biar Kawan-kawan Bisa lihat Bekal nikah Belum ada Belum ada Belum ada Belum ada Nanti insyaallah Insyaallah Bekal sholat Insyaallah sebentar lagi selesai Bekal haji Bekal akidah Bekal da'i Alhamdulillah Insyaallah Dekat Yang masih panjang Bekal Sirah itu panjang Wallah alham Kapan bisa Selesai Bekal nikah Lagi proses Lagi proses Karena setiap Abis saya ceramah Kemudian di transkrip Insyaallah kita masukkan Bekal poligami Kayaknya gak ada Bekal poligami Kayaknya gak ada Kalau ada Kayaknya gak bisa di download Udah banyak Berbayang Pedaftaran Mau download Diverifikasi Kalau gak berani Gak bisa Coba dibuka Sekaligus kita praktek Tentang penggunaan Aplikasi Bekal sholat Tapi secara umum Secara umum Dalam aplikasi Bekal sholat Ada beberapa pilihan Kita membagi Sholat Menjadi Sholat wajib Fardu Dan kemudian Sholat sunnah Nah untuk sholat fardu Kita bagi menjadi Fardu'ain Kemudian ada Fardu'kifaya Fardu'kifaya Nah seorang harus cerdas Dia ingin bahas Sholat apa Dia tahu ini Fardu'ain Atau fardu'kifaya Kalau sholat fardu'ain Apa Sholat lima Waktu Lima waktu Nanti ada namanya Sholat khauf Sholat khauf Fardu'kifaya Banyak Di antaranya Sholat Janazah Jadi kalau tadi Antum ingin tahu Pembahasan kenapa Saya tadi Salam cuma sekali Menghadap kanan Antum bukanya di Bekal sholat Di Sholat wajib Fardu'kifaya Kemudian sholat Janazah Nanti kalau dibuka sholat janazah Ada Tata cara sholat janazah Antum lihat situ Ada pembahasannya Ada khilafnya Ya Tetapi kebanyakan khilaf Di catatan kaki Nah kalau antum ingin tahu Sholat-sholat sunnah Maka sholat sunnah Terbagi menjadi dua Saya bagi secara Mudah Namanya sholat harian Kemudian adalah Sholat karena sebab Sudah bisa dibuka? Belum Sholat karena Sebab Ya Sholat harian Nanti ada macam-macam Ada yang harian Seperti sholat malam Kiamulail Ada sholat apa lagi? Sholat Perawatir Apa lagi? Hah? Sholat duha Ya Dhuha ini pun ada khilaf Apakah dirutinkan Yang benar dirutinkan Ya Pendapat yang kuat Bawasnya sholat duha Memang ada khilaf Antara madhab hambali Dengan madhab Syafi'i Ya Yang benar Bawasnya sholat duha Adalah sholat Yang dirutinkan Setiap hari Berdasarkan Wasiat nabi Kepada Abu Derda Dan juga kepada Abu Rayyarah Kata Abu Rayyarah Radiyallahu anhu Awsani khaluli Bisalaf Sungguhnya kekasihku Rasulullah Sallam Muasiatkan aku Tiga perkara Diantaranya Siamu salas Setayam Mingkuli syahar Puasa Tiga hari Setiap bulan Kemudian Alwitru Qoblan naum Sholat witer Sebelum tidur Kalau tidak bisa bangun malam Sholat witer Sebelum tidur Tidur Yang ketiga Rok atai duha Yaitu salat apa? Dhuha Menunjukkan itu Suatu rutinitas Harihan Demikian juga Di antara kutuban Salat duha Kata nabi Setiap tulang-tulang Sendih-sendi adalah Harus disedekahi Tasbih sedekah Takbir sedekah Tahlil sedekah Kemudian kata nabi Dan mewakili Itu semua Dengan salat Dhuha Berarti Dianjurkan tiap hari Ada pun kondisi Nabi Salah salam Benar dalam sebagian Riwayat Nabi terkadang Salat duha Terus sampai Orang mengatakan Nabi selalu Salat duha Dalam sebagian kondisi Nabi meninggalkan Salat duha Sampai seorang Mengatakan Nabi tidak pernah Salat duha Itu nabi Salah salam Nabi Memvariasikan Untuk menunjukkan Salat duha Tidak wajib Nabi memvariasikan Agar salat Menunjukkan Salat duha Tidak wajib Sebagaimana Nabi juga Tidak selalu Salat Berjamaah Dalam salat Terawih Nabi cuma Tiga kali Salat berjamaah Terawih Kenapa Nabi khawatirkan Diwajibkan Tetapi Nabi Wasyatkan Kepada sahabat Untuk tiap Tiap hari Jadi seorang Merutinkan Salat duha Tidak ada masalah Dan itu pendapat Yang lebih kuat Menyelisi Mazhab Hambali Kalmatab Hambali mengatakan Salat duha Disunahkan Tidak continue Tiap hari Karena Nabi demikian Tapi yang benar Nabi memang Tidak continue Tapi Nabi menyuruh Sahabat untuk Apa Continue Bisa dipahami Jadi Ada pun Salat karena sebab Banyak ya Salat apa Sudah bisa dibuka Belum Belum ya Banyak Istiqarah Yang sering-sering Kita apa Istiqarah Salat taubat Apa Istiqarah Gerhana Apa lagi Tahiyatul Masjid Apa lagi Surat wudhu Sunnah wudhu Apa lagi Dan lain-lain Nanti Anda bisa lihat Dalam aplikasi Aplikasi Bekal Bekal Salat Nah Ini yang disebut Dengan Salat-salat sunnah Dan masing-masing Salat-salat sunnah ini Ada Fikihnya Tersendiri Saya mau ambil Contoh Pada kesempatan Kali ini Dari aplikasi Bekal salat Saya ingin bahas Salat apa Istiqarah Salat istiqarah Antum sudah punya aplikasinya Belum Belum Kasian Saya akan Bacakan langsung Dari aplikasi Bekal salat Boleh dilihat Yang namanya Bekal Islam Saya pencet Sudah kelihatan Yang gak liat lah Jauh sekali Gimana tim Bisa Dibuka Sabar ya Sambil mengisi waktu Saya akan Membahas tentang Salat sunnah Berarti kalau kita Bicara salat istiqarah Di salat apa Wajib atau sunnah Jadi yang harus pakai Aplikasi ini Gak boleh orang bahlul Dia harus ngerti Dia harus ngerti Karena ada pilihan Ada pendahuluan Toharah Tata cara salat Sarat Rukun Wajib Salat wajib Salat sunnah Sujud sahwi Salat musafir Imam makmum Dan saf Kesalahan-kesalahan Tanya jawab Berarti yang saya bahas Salat apa? Istiqarah Kemana salat? Sunnah Saya pencet salat Sunnah Salat sunnah Nanti ada pilihan Salat sunnah harian Atau salat ada sebabnya? Salat mana? Ada sebabnya Nah salat sebab Ada tahiyyatul masjid Dan macam-macam Nanti kita tinggal Pencet salat istiqarah Taib Dalam di bawah Kalau kita sudah pencet istiqarah Ada dua pilihan Penjelasan Dan permasalahan Permasalahan ini artinya Saya pilih Pertanyaan-pertanyaan Yang sering ditanya Dalam salat istiqarah Contohnya Apakah boleh Berdoa dalam istiqarah Dengan bahasa Indonesia? Aduh Doa istiqarah panjang banget Saya gak hafal Boleh kemudian Indonesia Yang kedua Pertanyaan misalnya Kapan mulai berdoa? Kan disuruh berdoa Apakah doanya Saya belum salam Atau setelah salam Boleh? Ini dibahas Ya Orang tahu Dibahas Kemudian ketiga Apakah kalau sudah Salat istiqarah Harus nunggu mimpi? Sering ditanya Ustaz saya gak mimpi-mimpi Ustaz Saya minta lain Mimpinya langit Sering ditanya Itu dibahas juga Bagaimana Permasalahan ini Kemudian Yang keempat Boleh gak mengulang-ulangnya Salat apa? Istiqarah Saya sudah ngelamar Seorang ahwat Saya sudah salat istiqarah Tapi belum serak Ustaz Berarti kurang cantik Kalau cantik Istiqarah sekali oke Kalau masih kurang cantik Ragu-raagu terus Mau ju gak? Maju mudah Istiqarah nyari 50 Bukali Oke sudah oke belum Kalau kita tahu ya Ini contoh Jadi Penggunaan Aplikasi apa? Bekal shalat Taib Praktik apa? Oh iya Nanti Taib Sekarang kita bahas Satu permasalahan Tentang shalat istiqarah Kita kembali Sayang Yang belum bisa Kira-kira bisa gak? Andre Tentang shalat istiqarah Tentang shalat istiqarah Sambil kita lanjut Sambil kita lanjut Contoh Kalau kita tinggi Pencet atau klik penjelasan Maka akan ada beberapa Klikan Di antaranya penjelasan Hikmah Kenapa hikmah istiqarah Sebab Sebab shalat istiqarah Kapan dilaksanakan Waktu pelaksanaannya Surat yang dibaca ketika shalat istiqarah Dan doa istiqarah Dan doa apa? Istiqarah Jadi Aplikasi Insya Allah mudah dipakai Mudah dipakai Untuk melihat Aplikasi bekal shalat itu Itu sebenarnya isinya ini Ini sebenarnya isinya ini Jadi ini ada 1240 halaman Dalam aplikasi bekal apa? Bekal shalat Hanya saja Untuk memudahkan Saya membuat tulisan ini Bersama sebagian kawan-kawan Bagian murid-murid saya Jadi yang Yang kita kuatkan Kita tulis di atas Ada pun masalah khilaf Kita letakkan di footnot Jadi kalau antum pintar Antum baca bagian bawah Kalau antum setengah-setengah Antum di atas saja Karena kalau masuk ke bawah Terkadang khilaf-khilaf Repot Ada sanat-sanatnya Ada rowi-rowinya Dan saya tidak menganjurkan Saya tahu antum Tingkatannya kayak apa ya Tapi kalau para penutup ilmu Misalnya Yang ingin ambil faedah Dia boleh baca di Di bawah Dan ini semua masalah khilafiyah Saya sengaja sebutkan Masalah khilafiyah Agar kita berlapang dada Masalah fikih Masalah yang ringan Khilaf banyak Kita harus berlapang dada Menghargai yang lain Beda kalau sudah masalah akidah Masalah genting Antara syirik Atau tawhid Misalnya kita boleh tegas Tapi kalau masalah khilaf Masalah fikih Maka perkaranya dimudahkan Insyaallah Jadi Jadi ini Dua jelit ya Insyaallah mudah-mudahan Tidak lama lagi dicetak ya Kalau antum punya uang Antum beli ya Kalau antum gak punya uang Antum download aplikasi saja gratis Sekarang ikhwan-ikhwan Salong perhatikan di layar Coba dibuka Solat Aplikasi bekal solat Sudah dibuka? Sudah? Perlihatkan fitur-fiturnya Apa saja? Dari awal Atau dari awal Dari bekal islam Sudah lihat bekal islam? Kelihatan situ? Kelihatan gak? Oke Lihat ke layar semua Di bekal islam Ada pilihan bekal solat Ada pilihan bekal haji Bekal haji sudah kita bikin Kemudian bekal da'i Coba bekal da'i dibuka Lihat Di bekal da'i Ada tematik Ada khutbah Ada kisah para nabi Ada suara arba innawiya Ada fikih Sudah dibuka? Dari situ Nanti kalau Misalnya sebagian ikhwan Ingin khutbah jumat Dia bisa Lihat sebagian materi Yang pernah saya khutbahkan Di transkrip Di materi khutbah Ada khutbah id Ada khutbah jumat Siapa tahu Kadang-kadang jadi khutib dadakan Khutibnya gak datang Jadi saya pernah ada cerita Suatu hari ada seorang khutib Terlambat datang Gak datang-datang ditunggu-tungguin Dimana khutibnya orang Semua sudah gelisah Tiba-tiba dia datang Langsung dia naik Di atas mimbar Langsung dia khutbah Rupanya helmnya belum dibuka Jadi ini membantu seorang Dan juga ada kisah para nabi Untuk cerita pada anak-anak Mengenalkan mereka kepada Para nabi Nabi Adam dan seterusnya Yang sudah saya cerah makan Semuanya di transkrip Di kemudian hari Mudah-mudahan bisa diperbaiki Sumber-sumbernya disertakan Baik kembali ke Bekal Islam Nah di antara Keistimewaan bekal Islam juga Disitu ada Zikir dan doa Coba Wildan Zikir dan doa Diklik Wildan Sudah Zikir dan doa Disitu ada macam-macam Ada zikir sholat Ada zikir haji dan umrah Ada zikir pagi petang Zikir doa keseharian Sama doa umum Kalau kita pencet doa umum Disitu ada Doa dari Quran Doa dari hadith Antun mungkin bingung Doa bingung Bagaimana cara minta kepada Allah Ya udah Antun bisa baca Dan bisa Antun manfaatkan Mesti Antun tawaf Antun bikin doa Susah untuk memilih kata-kata yang baik Antun baca doa dari Quran Doa dari apa? Hadith Tentu ke Antun haji yang dipadang Arofa Ya udah Antun baca doa dari Quran Doa dari hadith Doa umum Kembali lagi Wildan Nah di antara Keistimewaan Zikir fitur Zikir dan doa ini Untuk Zikir sholat Dan zikir pagi petang Itu ada penjelasannya Itu ada penjelasannya Contoh Pencet zikir sholat Zikir sholat Ada tiga pilihan Pilihan pertama Pendahuluan Pilihan kedua Zikir dalam sholat Pilihan ketiga Zikir setelah sholat Ya benar Nah coba Pencet pendahuluan Dipencet Wildan Jangan dilihat doang Nah Di pendahuluan Zikir sholat Saya ingin jelaskan Bahwa tata cara Berdoa dalam sholat Itu ada dua kondisi Untuk doa istifta Doa istifta Kita tidak boleh Gabung-gabungkan doa istifta Kan doa istifta banyak Nanti ada sepuluh Mungkin doa istifta Kita boleh milih Salah satunya Tapi tidak boleh Kita gabung Dua-dua istifta Sekaligus tidak boleh Hanya kita pilih Salah satu Di antara doa-doa Tersebut Saya jelaskan Di penjelasan Ada pun doa sujud Doa ruku Maka kita boleh gabung-gabung Ada tiga doa Kita boleh gabung Sekaligus dalam ruku Ada boleh doa Kita gabung Tiga-empat dalam apa Sujud Tidak ada masalah Dan kita boleh Berdoa dalam sujud Bentar Ada info Apa Apa Oke Ya Jaman Ada informasi Yang menarik Jadi linknya Sudah bisa di download Di Instagramnya Rabanians Mungkin Untuk mempermudah Biar Ustadz Menjelaskan Bisa sambil Dilihat Silahkan untuk Silahkan di download Rabanians Ada linknya disana Silahkan Karena khusus Khusus jamaah Yang datang disini aja Sama yang Langsung Langsung Live langsung Silahkan Jadi silahkan Untuk di download Untuk mempermudah Kalau gak punya kuota Lapor panitia Coba di download Gimana Bisa Belum ada Di Rabanians Di Instagram Rabanians Sebentar Belum ada On the way Belum ada Menuju Diisi dulu kuotanya Sudah ada Oke Sudah ada Silahkan Coba di download Lihat pilih disitu ada iPhone atau ini ya Android Atau Android aja Android aja Baru Android ya Sudah apa-apa iPhone memang Agak berkelas ya Entah kelas atas Entah kelas bawah Coba dipraktekan di HPnya masing-masing Bisa Bisa Sebagian bisa Sebagian bisa Ada yang sudah bisa Coba angkat tangan Yang bisa Oke Sudah di download Belum Sudah dinyalain Alhamdulillah Yang belum Angkat tangan Banyak yang belum Banyak yang bisa Ternyata Loading Bandwidthnya Tidak kuat Lihat postingan Yang terbaru Jadi Siang belum Tolong perhatikan Kedepan kembali Kita sekarang Bicara tentang Bekal Islam Kita masuk tadi Zikir Dan Doa Saya jelaskan tadi Pendahuluan Sekarang Masuk dalam Zikir dalam Sholat Keluar dulu Zikir dalam Sholat Nah Zikir dalam Sholat Tinggal kita Tindis Ada doa-doa Sujud Ada sujud Ada iktidal Misalnya kita Pencet ruku Coba ruku 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 Maka dalam ruku Dalam ruku Ada berapa doa itu Coba dilihat Sampai di bawah Ada sembilan doa Ada sembilan doa Ruku Antum bisa pilih Yang paling mudah Subhana Rabbiyah Azim Antum semua sudah hafal Kalau antum semangat Apalagi berikutnya Subuhun Kudusun Rabbul Malaikati Waruh Ini boleh digabungkan Dalam Zikir Ruku Dan seterusnya Nah diantara Kelebihan daripada Aplikasi ini Kalau antum pencet Nomor yang merupakan Tanda footnote Maka itu akan muncul Penjelasannya Misalnya Subhana Rabbiyah Azim Kita pencet Di bawahnya ada penjelasannya Apa maksud Subhana Rabbiyah Azim Sehingga kita tahu Apa yang kita baca Kandungannya itu apa Sehingga kita bisa Menghayati dalam sholat kita Itu diantara Kestimewaan Aplikasi Bekal Islam Jadi Setiap zikir Ada penjelasannya Apa maksudnya Coba kita kembali Itu sama Sama halnya Seperti yang Saya lakukan juga Pada zikir pagi petang Zikir pagi petang Kalau kita pencet Dia memulai dengan Mukaddimah Tentang keutamaan Penjelasan Dan macam-macamnya Fiki yang berkaitan Dengan zikir pagi petang Terus kalau kita pencet Zikir pagi Setiap zikir Bisa kita lihat Penjelasannya Kita pencet Agak lama Di nomornya Maka keluar footnote Disitu apa kandungan Daripada Zikir tersebut Itu diantara Memudahkan kita Untuk Untuk belajar Dan untuk mengambil Manfaat daripada Aplikasi ini Silahkan Teman-teman Teman-teman dicoba Linknya error Berhasil error Berhasil error Jadi Teman-teman Linknya error Ini Masih error Masih error Bisa Bisa Lagi download Mungkin banyak yang Berbarengan mungkin Berbarengan Berbarengan Berbualan 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 Taib Taib Mungkin sebelum saya lanjutkan Saya ingin Mas Andre Menjelaskan tentang sedikit Tentang aplikasi ya Nanti setelah ini kita lanjutkan lagi Ini bagian tim programmer ya Yang mereka Di atas beberapa tim Yang mengerjakan aplikasi Bekal-bekal yang lainnya ya Bekal termasuk Bekal sholat Tentu-tentu saja Mereka Bekerja keras ya Saya bagian protes aja Ini gak bener ini Harus dirubah Ini harus digini Tugas saya protes Mereka tugas Menjalankan protesan saya Kita dengar Penjelasan dari Pak Andre Silahkan Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Perkenalkan Saya dari tim ICT nya Tim Ustadz Firanda Sekilas akan menjelaskan Fitur-fitur dan Ketomahan dari aplikasi Bekal Islam Bisa tolong ditampilkan Itunya Slide nya Oke Ini Tampilan awal dari Aplikasi Bekal Islam Next Coba Alman berikutnya Ini menu utama dari Aplikasi Bekal Islam Terdiri dari Bekal sholat Bekal haji Dan bekal da'i Dan mungkin dan seterusnya Itu berikutnya Bisa hal berikutnya Nah ini Fitur-fitur Unggulan dari Aplikasi Bekal Islam Yang terdiri dari Saya gak Saya kesan aja Yang pertama Ada materi Solat lengkap Ini mulai dari Pendahuluan Taharoh Sampai ke Tata cara sholat Sampai tanya jawab Mungkin ini Bisa dilihat nanti Aplikasinya Terus tadi juga Ustadz tersebutkan Disini juga ada Materi tentang Bekal da'i Yang insya Allah Mungkin dalam Sebelum ke depan Ini akan kita selesaikan Sebenarnya materinya Sudut dari usaha Sudah ada Cuma dari kita aja Tinggal dimasukkan Yang berikut Menu yang komprehensif Artinya disini Di menu Bekal Islam ini Mempunyai Menginggunggulan Yang pertama Ada menu penjelasan Dari setiap materi Yang kedua Ada lagi Yang namanya Hukum-hukum Yang ketiga Dilengkapi juga Dengan Gerakan sholatnya Nanti mungkin Bapak Ibu sekalian Bisa lihat Nah ini contoh Gerakannya Dan ini juga bisa Kita zoom Sehingga bisa Jelas Balik ke Berikutnya Nah disini Ada fitur lain Ada untuk Jadwal sholat Jadwal sholat Bisa men zoom Untuk setiap Aplikasi Fontnya Di menu Jadi bisa kita lihat Agak tampilannya Agak lebih jelas Yang fitur berikutnya Ada untuk kita Ini Sharing Sharing aplikasi Ini kita juga bisa Sharing aplikasi kita Ke dalam bentuk Email Whatsapp Mungkin ke SMS juga bisa Jadi nanti Kalau ada yang mau berbagi Aplikasi ini Ke teman-teman lain Bisa Melalui menu Setting ini Berikutnya Nah ini mungkin yang Fitur unggulan Dari aplikasi Bekal Islam Kita dilengkapi Dengan video Tata cara sholat Dimulai dari Takbir Sampai dengan salam Insya Allah lengkap Ada Suara Ustadz juga Ada juga Dilengkapi dengan Bacaan Tag Semuanya lengkap Insya Allah Kalau kita Belajar dari sini Insya Allah Dibimbing dengan Oleh Ustadz ya Insya Allah Insya Allah Jadi mungkin Dibacanya semua Jangan canya ini aja Biar nanti dapat Semua materinya Berikutnya Nah ini Selesai Tinggal nanti Mungkin kita linknya Dengan Atau mungkin Kalau yang ada Kesulitan Bisa hubungin kami Demikian Ustadz Kejelasan dari kami Ya Silahkan di download Itu ada linknya Linknya Coba ditulisin Jangan difoto Ditulis Dikulis Di Apa namanya Difoto gak muncul Dikulis 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 Ini buat Android aja. Iya Android ya. Baik, silahkan bisa dicoba. Ada yang berhasil? Berhasil, Alhamdulillah. Ada yang lain? Bisa berhasil juga? Masya Allah. Yang lain kuotanya bermasalah. Baik, saya tunggu deh karena saya mau jelaskan aplikasi ini. Baik, yang lain silahkan di-download. Ada pun bukunya mudah-mudahan dalam waktu dua bulan lagi. Baru kemudian bisa terbit. Ya memang baca buku lebih enak tapi tidak bisa dibawa kemana-mana. Itu masalahnya. Jadi kalau kita buat baca di rumah, buat kita telah, kita belajar. Lebih enak terutama setelah kita baca bagian footnotenya. Tapi kekurangannya tidak bisa kita bawa kemana-mana. Baik, yang sudah download coba angkat-angkat. Yang sudah jalan di aplikasi. Kita kasih waktu lima menit lagi. Terus, yang lain. Sudah, Heng? Sudah, gak apa-apa. Iya, iya. Download balik balik. Yang sudah download, jangan download lagi ya. Hahaha. 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 Ini bisa ya. Taib, yang sudah coba angkat tangan. Oh, sudah ya. Taib. Yang belum bersabar. Error ya. Coba lagi. Pak Ip. Yang lain sambil mencoba, saya ingin menjelaskan tentang aplikasi bekal sholat ya. Ini sudah ya. Tinggal dicoba-coba ulang ya. Paib. Http. Bit. Dot. Do. Bekal Islam. Sudah, saya boleh hapus? Boleh ya. Yang sudah download aplikasi bekal sholat, silahkan lihat ya aplikasinya. Insya Allah, disitu ada pendahuluan ya. Kemudian ada tohara. Ada tata cara sholat. Setelah itu ada syarat. Rukun. Wajib. Sunnah. Kemudian ada sholat wajib. Sholat sunnah. Ada khusus sujud sahwi. Sholat musafir. Atau orang sakit. Kemudian imam. Makmum. Dan saf. Ada kesalahan-kesalahan. Kemudian tanya jawab. Bagaimana menggunakan aplikasi ini ya. Soalnya harus mengerti pendahuluan nanti disitu isinya bisa dilihat di dalam aplikasi tentang keutamaan sholat ya. Kemudian tentang khusyuk dalam sholat ya. Tentang sejarah sholat. Ini isinya tentang sejarah sholat. Keutamaan sholat. Khusyuk dalam sholat. Toharah ini pun secara sederhana dan ada aplikasinya juga ya. Tentang bagaimana cara wudhu, bagaimana tayamum, bagaimana cara mandi. Antum mungkin lupa cara mandi, Antum bisa lihat disitu ya. Mandi junub terbagi menjadi dua. Mandi yang minimal dan mandi yang optimal ya. Yang optimal sesuai dengan sunnah. Dan minimal sah bagaimana ada dijelaskan. Ini tayamum, tayamum juga bagaimana cara tayamum ya. Dijelaskan di Toharah. Tata cara sholat, ini difokuskan tentang gerakan-gerakan sholat. Coba mana artis kita mana? Ah Iqbal. Silahkan. Kalau diketahui beliau masih jomblo ya. Di gerakan-gerakan sholat, Tata cara sholat, saya fokus kepada gerakan sholat. Termasuk, saya menjelaskan takbiratul ikhram. Misalnya, bagaimana cara takbiratul ikhram. Takbiratul ikhram, misalnya bisa diangkat sampai ke telinga, bisa juga sampai diundak. Coba takbir. Allah Akbar. Ini bisa begini. Jangan gemetar. Bisa di atas sedikit, sejajar dengan telinga. Ini bisa. Kemudian bisa turun sedikit ke bawah telinga, bisa juga sejajar dengan bahu. Jadi secara kita amati, ternyata Nabi mudah untuk masalah takbir. Apapun kita angkat, pasti benar. Apapun kita angkat, pasti benar. Yang penting kita jangan Allah Akbar. Jadi, kalau kita angkat secara normal, maka insya Allah benar. Entah sejajar dengan atas telinga, entah dengan daun telinga, entah dengan apa? Undak ya. Kemudian, mengenai tangannya, mengenai tangannya, maka tangannya tidak boleh tertutup dan tidak terbuka. Tertutup misalnya gimana? Nah ini. Ini tidak begini, tidak. Dan juga tidak terbuka, itu juga salah. Di situ nanti di bekal sholat disebutkan, ini yang salah. Yang benar biasa-biasa aja. Bagaimana? Itu biasa-biasa ya? Jadi biasa-biasa aja. Tidak terlalu buka, tidak apa? Biasa-biasa aja. Kemudian, sebagian ulama, mereka mengatakan, mensyaratkan, kalau kita bertakbir, ini harus menghadap Qiblat. Tetapi, hadisnya tidak ada. Hadisnya tidak ada, atau hadisnya raif, maka yang wajar-wajar saja. Jadi, meskipun agak miring dikit, tidak ada masalah. Tidak harus begini, maksud saya. Jadi, Allahu Akbar biasa begini, yang biasa aja. Allahu Akbar, tidak harus Allahu Akbar. Makanya ada orang sebagian, tarik ke belakang, gimana? Supaya dia menghadap Qiblat. Tidak harus ya. Allahu Akbar. Itu tidak benar ya. Tidak harus demikian. Contoh lagi, ada orang yang muter tangannya, gimana? Allahu Akbar. Kurang, dua kali putaran. Ya, Masya Allah. Allah alamu ya. Dia mungkin maksudnya, maksudnya, tangan kanan di luar, jadi Allah harus tangan di luar. Tapi begitu begini, dia muter lagi. Jadi, itu juga tidak ada contohnya. Baik. Kemudian kita bicara sedekat. Di gerakannya ada, gerakan sedekat. Itu semua insya Allah, di aplikasi ada delil-delilnya. Kalau enggak, lihat di buku juga ada, biar mudah. Tapi di aplikasi juga ada. Dan kalau, lagi semangat, lihat footnotenya. Kalau antum malas, lihat atas saja sudah cukup. Di footnotenya, hilaf-hilaf, terkadang ada sanat-sanatnya, terkadang masalah, hadisnya do'if atau sahih. Tapi kita bicara sedekat. Sedekat bagaimana? Allahu Akbar. Sedekat ada tiga. Begini ya. Biasa yang kedua. Ya, begitu. Jadi satunya pertama, memegang. Yang pertama coba ulang. Megang ya. Memegang. Yang kedua, yang kedua, ya. Ya, begini. Yang ini, kena semuanya. Kena sebagian ini, kena sebagian ini, kena sebagian ini. Yang ketiga, ketiga begitu. Ini tiga-tiganya, benar. Jadi yang megang cuma satu, begini. Sisanya begini, sama dua. Begini. Ini cara sedekat. Adapun posisi sedekat di mana, maka tidak ada hadis yang sahih, satupun yang menjelaskan di mana posisi kedua tangan. Tidak ada. Jadi oleh karenanya bebas, seorang boleh. Di atas pusar, ya. Coba. Boleh. Boleh di bawah pusar. Boleh. Itu juga tidak ada masalah. Ya, boleh. Begini. Biasa saja. Yang penting biasa saja. Boleh. Ada pun hadis bahwasannya Rasulullah S.A.W. di dada. Di dada. Maka ini hadisnya, yang benar hadisnya Zhaif. Hadisnya Zhaif. Hadis ini diwati oleh Imam Ahmad, dalam musnadnya, dan hadisnya Syad. Meskipun, kita tahu, ala alamah seorang alim, Syekh Al-Bani, rahimahullah ta'ala, menghasankan hadis ini. Tapi saya gambarkan dalam aplikasi Bekal Haji, kenapa saya bilang Syad, saya gambarkan sanadnya, Bisa Rantum tahu, ternyata dia menyelisih para perawi yang lain. Oleh karenanya Imam Ahmad, meskipun dia yang melihatkan hadis ini, dia yang mengatakan bahwasannya, meletakkan tangan di dada hukumnya Makro. Imam Ahmad. Padahal dia tahu hadis tersebut. Kenapa? Karena menurut beliau, hadisnya apa? Laif. Meskipun dia yang melihatkan dalam musnad Imam, Imam Ahmad. Ini masalah istihadi ya. Tapi kalau ada yang begini, kita tidak bisa mengingkati, karena memang ada ulama yang berpendapat demikian, seperti Syekh Al-Bani. Tapi setahu sepanjang, sepanjang yang saya tahu, empat mazhab tidak ada yang berpendapat demikian. Bahkan Imam Ahmad mengatakan hukumnya Makro. Oleh karenanya yang lebih afdol, segampangnya kita. Faham? Begini, begini. Kalau perutnya besar bisa begini. Bercanda ya. Kemudian, yang salah bagaimana? Yang salah begitu. Tidak dianjurkan. Bagaimana lagi? Begini. Meletakannya di sini sering saya lihat. Jadi meletakkan telapak tangan di atas telapak tangan apa? Kiri. Ini tidak ada. Yang ada begini, atau begini. Faham? Tapi kalau begini saja, misalnya begini, ini salahnya dua. Pertama, tidak ada makro. Yang kedua, telapak di atas apa? Telapak. Itu insya Allah, dari semua di aplikasi, untuk bisa baca. Di antara kesalahan juga, meletakkan sebelah kanan, sebelah kiri. Nah, gitu. Ini kalau kita tanya, sebagian orang, mereka mengatakan, itu dulu seorang sahabat sholat, dia siap ngambil pedang ya. Tidak ada musuh. Saya bilang, sekarang sudah tidak ada musuh ya. Pedang pun tidak ada di situ. Pisau sebelah kanan siap. Allah Akbar. Jadi, itu contoh, berkaitan dengan gerakan, yang terkadang sebagian orang salah. Contoh berdiri juga sebutkan, bagaimana berdiri yang benar. Berdiri yang benar, yang seimbang, yang seimbang, tidak nyandar ke kanan, seperti dia nyarekan gini ya, santai begini ya, salah. Atau juga tidak nyandar ke kiri, atau dia bersandar misalnya, bersandar di sini. Awas, kotor. Ya, nyandar begini. Nyandar begini, tidak dibenarkan. Seandainya ditarik, dia jatuh, maka dianggap berdirinya tidak sah. Karena sungguhnya, dia tidak sedang berdiri, tapi dia sedang bersandar. Sekarang kita bicara pandangan, pandangan mata. Pandangan mata, yang benar, hadis tentang, disuruh untuk melihat, hadis Anas bin Malik, tentang melihat ilam maudha'i sujud, kepada arah sujud, hadisnya zaif. Hadisnya apa? Zaif. Tetapi para ulama, jumur Allah mengatakan, disunnahkan, atau dianjurkan, untuk melihat ke bawah, agar orang lebih bisa konsen. Tetapi hadis yang mengatakan, harus melihat ke, secara sanatnya, hadisnya apa? Daif. Terlebih lagi ternyata, dalam beberapa riwayat, para sahabat melihat kondisi Nabi, Nabi, gerakan jenggotnya, dilihat oleh para sahabat, berarti sahabat lihat ke depan atau tidak? Lihat ke depan. Kemudian kejadian, Nabi sholat sambil gendong anak, kalau Nabi turun, Nabi letakkan juga dilihat oleh sahabat. Waktu sholat, Nabi maju, terus Nabi mundur, sahabat juga lihat. Dalam sholat juga Nabi, lihat semimbar, Nabi turun, dari bahwasannya ada, menunjukkan, dibolehkan melihat ke arah imam. Dibolehkan untuk melihat ke arah mana? Ke arah imam. Yang tidak boleh melihat ke atas, itu tidak boleh. Sholat, tidak boleh. Tapi lihat ke depan boleh, yang lebih baik, lihat ke bawah, supaya lebih apa? Konsen. Tapi kita boleh lihat ke depan, kalau ada keperluan. Kita boleh lihat ke depan, kalau ada keperluan. Taif. Saya ulangi lagi, melihat ke arah sujud, hadisnya apa? Daif. Jadi kita lihat yang mudah saja, tidak harus begini. Begini juga boleh, begini juga boleh, tapi tidak boleh begini. Faham? Ya, itu dalam sholat. Kemudian, sekarang kita ruku. Nah, sebelum ruku, kita bertakbir ya. Ya, hadap sini. Takbir. Allahu Akbar. Nah, lihat ruku yang benar, ini harus rata. Ini harus rata. Pandangan normal, lihat ke bawah. Kalau kita maksakan lihat ke tempat sujud, pasti kepalanya gini. Dan ini salah, karena tidak datar lagi. Faham? Hadisnya pun daif. Faham? Jadi yang normal saja biasa, begini, ada yang melihat ke kaki, terserah. Tapi kalau kita terlalu ke bawah, bahaya, lihat ke belakang. Jadi, sudah, capek. Tangannya sekarang, jarinya, lihat ke depan. Nah, jarinya dibuka. Dibuka, menempel di depan lutut. Jangan ditutup, ya, tapi direnggangkan. Sebenarnya demikian. Ini harus rata ya. Ini juga dibuka. Tadkala apa? Hadap sini, hadap sini. Ya, ini, dibuka ya. Tapi jangan terlalu buka, sehingga akhirnya nunduk itu salah. Jadi yang buka wajar, yang penting ini apa? Yang ini, rata. Itu cara ruku yang benar. Tahib. Kalau kita ruku, minimal kita tumak ninah, kita baca, subhana rabbial azim. Boleh, subhana rabbial azim wa bihamdihi. Minimal satu kali. Kalau kita baca dengan tenang, meskipun baca sekali, maka sudah menghasilkan tumak ninah. Ya, tetapi kalau kita baca cepat-cepat, mungkin perlu tiga kali. Supaya kita bisa tumak. Nih dah, tumak itu tenang. Jadi tidak boleh kita bangkit, kecuali sampai tenang terlebih dahulu. Allahu Akbar, coba. Allahu Akbar ruku, ruku dulu. Allahu Akbar. Ya. Tenang dulu sebentar, baru sami Allahu liman, hamidah. Ya, gitu. Kalau sebelum tenang, sudah balik contoh. Allahu Akbar, sami Allahu liman, hamidah. Itu, itu olahraga namanya. Itu tidak boleh dan tidak sah menurut tiga madhab. Menurut madhab syafi'i, maliki dan hambali. Sah menurut madhab hanfi'ah. Namun yang benar tidak, tidak boleh. Baik. Kemudian, sami Allahu liman, hamidah, angkat tangan. Sami Allahu liman, hamidah. Angkat tangan seperti tadi, diturunkan. Ada khilaf. Ada yang mengatakan, sami Allahu liman, hamidah, disedekapkan. Ada yang mengatakan apa? Diturunkan. Saya lebih condong kepada, diturunkan. Baik. Bacaannya banyak. Rabbana walakal hamdu. Dan selanjutnya, antum bisa baca di aplikasi Bekal Sholat. Bisa antum baca di setiap gerakan, iktidal, pilih klip bacaan. Atau antum langsung masuk ke zikir. Ke fitur zikir dan doa, antum pilih zikir sholat, antum pilih iktidal. Paham? Nah, setelah kita iktidal, kita mau sujud, maka tidak perlu angkat tangan. Karena Ibn Umar mengatakan, Rasulullah hanya mengangkat tangan pada empat tempat. Tadkala takbiratul ikhram, Allahu akbar. Ini pertama. Yang kedua, Tadkala mau ruku, angkat tangan. Kedua, kemudian bangkit dari ruku, itidal, itu yang ketiga, angkat tangan. Yang keempat, bangkit dari tashahud awal. Itu yang keempat. Selain itu, Nabi tidak angkat tangan. Atau kaedahnya, semua yang berkaitan dengan sebelum sujud, atau setelah sujud, tidak ada angkat tangan. Saya ulangi kaedahnya, semua yang berkaitan dengan sebelum sujud, atau setelah sujud, tidak ada angkat tangan. Sekarang kita mau sujud, perlu angkat tangan atau tidak? Tidak perlu. Coba sujud. Allahu akbar. Ya. Rahib, nanti balik. Balik, hadap sana dulu. Lalu sana. Ya boleh, ya. Rahib, nanti disebutkan tangan, berusaha untuk dibuka, dibuka lebar. Enggak, ini nya. Ketiaknya, ketiaknya dibuka. Ya. Tangan bisa sejajar dengan telinga, bisa sejajar dengan apa? Bahu. Boleh, dua-duanya ya. Kemudian tangan dirapatkan. Tangan dirapatkan, tetap kalah sujud. Ini memang ada hadisnya di permisiran, tapi sebagian lama menghasankan, waktu sujud, tangan dirapatkan. Kemudian hidung harus kena apa? Harus kena lantai. Hidung harus kena lantai. Kaki, lihat kaki. Coba, beri dulu, beri dulu. Adap sini, sekarang adap sini. Biar kakinya kelihatan. Nah. Masalah kaki, kebanyakan ulama berpendapat, kakinya dibuka, tidak ditempelkan. Dibuka. Ya, begitu. Jari menghadap Qiblat, sebelum suhidu khari, jari menghadap Qiblat, sunnah ini tidak wajib ya. Seandainya orang kakinya tidak dihadap Qiblat, coba dilepas jarinya. Atau di, gini aja. Ini sah, tetapi, tidak sunnah. Sunnahnya apa? Ditamparkan ke kaki. Coba kakinya, jarinya dihadapkan ke Qiblat. Ya, begitu. Nah, masalah ini, apakah dibuka atau ditempelkan, ada khilaf di kalangan para ulama. Namun saya lebih condong, disunahkan, ditempelkan. Nanti Anton bisa baca dalam aplikasi. Baik, sudah. Ya. Kenapa? Karena hadisnya, hadis Aisyah R.T. disuhaikan oleh banyak ulama. Ya, saya sebutkan para ulama yang menyesuaikan hadis tersebut. Sebagian ulama, zaman sekarang, menganggap hadis tersebut hadis yang syad. Tetapi, setelah kita gambar sanatnya, kemudian kita sebutkan para ulama yang menilai tentang hadis ini, kebanyakannya mengatakan hadisnya sahih. Di antaranya Ibn Hajar. Di antaranya Syekh Al-Bani R.A. yang ulama sekarang. Ya, demikian juga Ibn Khuzaimah, ulama yang terdahulu. Semuanya mengatakan, Nabi menempelkan kedua kakinya, hadisnya apa? Sahih. Namun, kita tahu, kalau ada orang yang sholat, kakinya tidak ditempelkan, tidak ada masalah. Ini masalah apa? Khilaf. Khilaf. Baik. Coba dari sujud. Kemudian kita duduk di antara dua sujud. Ya. Allahu Akbar. Angkat tangan apa tidak? Kaedahnya, yang berkaitan dengan sebelum sujud, atau setelah sujud, tidak ada angkat? Angkat tangan. Cuma cukup bertakbir. Kita berdoa di sini, Rabbi gufirli, Rabbi gufirli, Rabbi gufirli, dalam riwayat, Rabbi gufirli, warhamni, wajiburni, warfa'ni, warzukni, ya. Sebenang lama, mengatakan boleh kita ini doa bebas. Boleh, sebenang lama, berpendapat demikian. Kita boleh, Rabbi gufirli, Rabbi gufirli, Tapi saya lebih suka kita terikat dengan hadis Nabi SAW. Saya lebih suka kita berdoa dengan doa yang diajar oleh apa? Nabi SAW. Rabbi gufirli, warhamni, wajiburni, warfa'ni, warzukni. Baik, setelah itu takbir. Allahu Akbar. Angkat tangan atau tidak? Tidak. Allahu Akbar. Baik. Setelah itu, kita berdiri ke rakaat kedua. Allahu Akbar. Angkat tangan atau tidak? Tidak. waktu bicara berdiri, ada khilaf. Apakah perlu duduk istirahat begini? Atau kau langsung berdiri? Dua-duanya boleh. Saya lebih coneng bosnya disunahkan untuk duduk istirahat. Jadi kalau bangun, coba ulang. Ya. Allahu Akbar. Duduk begini, baru bangkit. baru bangkit. Nah, tak kala bangkit, coba bangkit tangannya, datang dalam hadis Nabi SAW, kal'ajin. Kal'ajin seperti orang, orang yang sedang mengolah adonan. Tapi hadis ini, dikhilafkan oleh para ulama, tentang kesehatannya, dan saya sebutkan dalam aplikasi, saya lebih condong hadisnya Zhaif. Hadisnya Zhaif. Oleh karenanya, tak kala kita bangkit, kita bertumbuh bebas. Tidak harus begini, tidak harus begini, tidak harus begini, bebas. Yang hadisnya Zhaif, Nabi bertumbuh. Namanya bertumbuh, ya bebas, mau begini boleh. Saya suka begini, karena lebih ringan, boleh. Terkadang saya juga begini, bebas. Kalaupun kita menyatakan hadis tentang mengolah adonan, hadisnya Zhaif, atau hadisnya Hasan, maka mengolah adonan, tidak harus begini. Faham? Orang mengolah adonan, terkadang begini, terkadang begini, terkadang begini. Jadi bebas, kalau bangun, antum boleh begini, antum boleh begini, antum boleh apa? Begini, terserah. Oh begini? Jadi cahaya bangun, Allahu Akbar ya, bebas. Angkat tangan atau tidak? Tidak, karena ini rakaat kedua. Faham? Tapi biasa lagi, enggak angkat tangan, gini aja. Terus, kita lanjutkan rakaat yang kedua, seperti biasa, sekarang kita sujud, menuju ke rakaat kedua. Sujud, ya. Allahu Akbar, enggak usah angkat tangan. Enggak usah angkat tangan. Terus, duduk di antara dua sujud, Allahu Akbar, seperti biasa, ya. Sujud lagi. Hah? Ya tadi sudah? Ini, oh, tadi duduk di antara dua sujud, tadi kita baca, oh kakinya, oh kakinya, kakinya balik sana. Duduknya, iftirah biasa, iftirah biasa, seperti itu ya. Ini duduk di antara dua sujud, atau duduk tersyahut awal, duduknya seperti itu. Atau bisa duduk ik'ah, duduk ik'ah, kakinya diangkatnya. Nah, seperti itu ya. Itu boleh. Duduk di antara dua sujud, boleh duduk dengan seperti ini. Ya, duduk di antara dua sujud, boleh duduknya seperti ini. Baik. Sekarang kita, tersyahut awal. Balik. Tersyahut awal, maka kita bertahiyat, tersyahut awal yang benar, yang rojih, hanya cukup baca at-tahiyat tanpa solawat. Solawat disunahkan, tatkala tersyahut apa? Akhir. Ada khilaf, tapi saya lebih condong, bahwasannya tidak disunahkan. Disunahkan cuma tersyahut apa? Akhir. Karena tersyahut awal ringkas, cepat. Nabi kemudian naik, direwatkan ke sebagian sahabat, mereka tersyahut awal tidak lama. Jadi, solawat untuk tersyahut apa? Akhir. Kalau saya syahut, bagaimana? Apakah jari digerakkan atau tidak? Ini juga masalah khilaf. Coba jarinya. Nah, untuk jari, ada dua. Bisa dengan digenggamkan yang, seperti gini, gini. Bisa begitu, bisa. Atau dilingkarkan. Gitu bisa juga. Dia goyang ya, jari. Maklum, jomblo. Khaif. Bisa digini, bisa di jim. Khaif. Tadkala jari, maka yang rajih, bahwasannya, tidak perlu digerakkan. Ada pun hadis menggerakkan jari, hadisnya, Obbaif. Ada yang menggerakkan, tidak ada masalah. Itu masalah khilaf. Khilafiyah. Tadkala yang mengatakan digerakkan pun, mereka khilaf. Bagaimana cara menggerakkan? Dan ini kita lihat banyak di, praktek di Madinah. Ada yang menggerakkan dengan pelan-pelan. Ada yang menggerakkan dengan agak cepat. Ada sebagian orang miliki yang menggerakkan kanan-kiri. Ada yang digoyang-goyang begini. Itu bagi yang berpendapat digerakkan. Intinya masalah khilafiyah. Saya lebih condong hadisnya, Baif. Karena ada perawi yang meriwetkan dengan Syad, yaitu Zaidah ibn Qudamah, rahimahullah ta'ala. Dia sikoh tetapi, dia menyelisih belasan perawi yang lain. Yang sebagainya, sederajat dia, atau lebih sikoh daripada dia. Intinya hadisnya, Saat sehingga kita At-tahiyatulillah langsung apa? Tidak perlu digoyangkan. Yang menggoyangkan ada pendapatnya masing-masing. Dan itu pendapat yang dipilih oleh Syekh Al-Bani rahimahullah. Dia dipilih oleh juga Syekh Uthimin rahimahullah ta'ala. Digoyangkan. Maka ini tidak perlu kita ribut masalah goyang dan tidak goyang. Yang penting apa? Salat. Lupa. Berdiri dulu, berdiri. Kita lupa bahas. Kalau mau turun, Rukuk kulutut dulu atau apa? Tangan dulu. Yang benar, semua hadisnya da'if. Yang mengatakan lutut di luang da'if, yang mengatakan tangan di luang juga da'if. Tetapi jumhur ulama, mayoritas ulama pendapat, lutut terlebih dahulu. Kalau kita lihat mayoritas, yang terbanyak apa? Mengatakan lutut terlebih apa? Dahulu. karena kata mereka lebih normal, enak dipandang orang secara normal, maka yang lebih dekat dari tubuhnya, yang mengenai lantai terlebih dahulu. Antara tangan dengan kaki. Mana yang lebih dekat dengan lantai? Lutut. Lutut. Maka lutut jatuh di luang. Namun saya katakan ini juga pendapatnya, ini masalah khilafiyah. dan dua-dua hadisnya da'if, makanya Ibn Temiyah mengatakan, dua-duanya boleh, hanya saja para ulama khilaf, mana yang lebih afdal? Apakah kedua tangan atau kedua apa? Lutut. Namun jumhur ulama mengatakan kedua lutut. Sawa lebih suka kedua tangan. Saya lebih suka kedua tangan, lebih gampang. Apalagi yang sudah tua-tua, mungkin lebih enak apa? Tangan. Tapi terserah, jumhur ulama diluan apa? Lutut. Coba lutut diluan. Allahu Akbar. Coba lutut tangan diluan. Allahu Akbar. Ingat, sebagian ikhwan saya lihat, kadang-kadang dia terlalu maju ke depan. Sujudnya. Maju lagi ke depan. Maju lagi. Ini jangan, ini mengambil areal orang lain. Tidak boleh. Kita secukupnya saja. Jangan sampai terlalu maju ke depan juga tidak benar. Apa lagi yang kurang? Sudah ya? Tinggal tersyahut akhir. Tersyahut akhir balik sana, harus sana. Kenapa? Tangan boleh begini, boleh begini. Tangan boleh begini, tersyahut boleh begini, biasa. Boleh juga apa? Begini. ya? Dari awal. At-tahiyyatulillah. Dari awal. Tapi kita balik, tasyawut akhir. Ada di sini. Tasyawut akhir, maka duduknya dengan tawarruk. Seperti itu, tawarruk ya. Bedanya, tasyawut akhir. Ada bedanya, kita baca at-tahiyyat, kemudian kita baca sholawat. Ya? Setelah baca sholawat, kemudian, kita baca doa sebelum salam. Doa-doanya juga ada. Antum lihat nanti. Coba pencet zikir apa? Di aplikasi. Coba lihat. Di bagian, fitur zikir dan doa. Fitur zikir dan doa. Kemudian zikir sholat. Kemudian zikir dalam sholat. Di bagian akhir, ada doa-doa sebelum salam. Doa-doa sebelum salam. Itu bisa kita hafalkan dan kita baca sebelum salam. Setelah itu, baru kita mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian selesai sholat. Itu sudah. Jezakal khairan. Ini semua dibahas dalam baca-cara sholat. Alhamdulillah, sudah ada di Play Google Store. Sudah? Sudah, sudah ada. Masya Allah. Siapa yang berdoa tadi? Alhamdulillah. Alhamdulillah, jadi teman-teman silahkan. Bisa dilihat di Google Store. Google Store ada, tapi insya Allah ada perubahan lagi. Karena itu yang penting daftar dulu, ngejar tanggal 12 ya. Belum sempurna nanti, insya Allah ada perubahan lagi. Antum tunggu saja. tapi intinya kita kembali lagi. Silahkan download di Google Store. Silahkan, silahkan download dulu. Di Play Store ya? Iya, sudah ada Ustaz. Jadi, Android. Iya, Android. Iya, Android. Yang iPhone, karena dia berkelas, ditunggu saja ya. Entah kelas atas, kelas bawah, Allah alham ya. Silahkan, kalau tidak dapat, mungkin masuk di bekal haji, lalu klik, tekan di bekal hajinya, lalu klik lagi. Tadi beberapa, saya coba arahkan ke situ, bisa. Ini yang bagian depan, Alhamdulillah. Bisa. Oh iya, coba. Ini masuk ke channelnya Ustaz, kalau ada terusan installnya, silahkan di install. Silahkan di install ya. Lebih cepat lewat situ. Bisa langsung ke channel Ustaz, juga bisa di install. Silahkan. Nah, untuk menggunakan aplikasi bekal sholat, Antum harus mengerti, ya paling tidak Antum harus, apa dulu, eksplor dulu, apa maksudnya pendahuluan isinya, apa, terus syarat rukun wajib sunnah, ini apa isinya, itu harus tahu. Sujud sahwi, maksudnya apa, kesalahan-kesalahan maksudnya apa, ini Antum buka, ya. Sehingga Antum tahu kemana, Antum perlu waktu ingin membuka, aplikasi tersebut. Bisa Antum ingin bahas tentang, waktu adhan, waktu sholat isya, dari kapan sampai kapan, masuknya kemana? Masuknya kemana? Kalau ingin tahu, kapan sholat isya, dari jam selapa sampai jam berapa, masuknya kemana? Ini. Ini. Berarti ente agak sedikit anu. Antum tahu ternyata, waktu itu masuknya kepada syarat sholat. Karena syarat sholat itu adalah masuknya waktu. Berarti pembahasannya di syarat. Paham? Syarat. Cari syarat, nanti waktu sholat isya dibahas di situ. Paham? Di sini juga saya bahas, pada fitur ini, apa bedanya syarat, apa bedanya rukun, apa bedanya wajib. Bedanya syarat, Antum harus tahu, karena ini dibangun di atas hal ini, tentang kalau Antum melakukan kesalahan. Sholatnya batal atau tidak, masih bisa ditambal dengan sujud sahwi atau tidak. Antum harus tahu bedanya antara syarat, rukun dan wajib, nanti baca sendiri. Karena waktu kita sudah menghabis. Taib. Kemudian, kesalahan-kesalahan. Kesalahan-kesalahan ini dalamnya ada, misalnya, makruh-makruh sholat. Apa saja makruh-makruh sholat. Misalnya banyak gerak-gerak yang tidak perlu, maka itu makruh apa? Sholat. Allahuakbar. Melihat jam. Sambil apa? Garuk-garuk, sambil ingus, sampai apa? Kumisnya digini-giniin misalnya. Misalnya, itu kurang kerjaan namanya. Kurang kerjaan. Itu makruh. Nanti juga ada sholat-sholat yang tidak disyariatkan. Sholat-sholat tidak disyariatkan, ada yang disepakati kebidahannya, ada yang dikhilafkan tentang bidahnya. Sekarang Antum pengen tahu. Pengen tahu hukum sholat tasbih. Sholat tasbih bukan wajib. Berarti sholat sunnah. Lihat sholat sunnah. Sholat sunnah, ada sholat harian, ada sholat sebab. Nanti cek di sholat harian, kok tidak ada? Nanti cek di sholat, sholat sunnah tidak ada. Jangan-jangan disyaratkan kesalahan. Kalau mau gampang, di searching. Tasbih. Sholat apa? Tasbih. Mudah-mudahan muncul. Antum lihat kesalahan-kesalahan. Di situ ada sholat-sholat bidah, ada penjelasannya. Misalnya sholat tasbih, ada khilaf, dianjurkan atau tidak, maka Antum baca di situ. Pertanyaan-pertanyaan, Pertanyaan-pertanyaan, Antum ada masalah, mungkin Antum bisa langsung ketanya-jawab, tapi belum tentu mendapatkan. Bisa Antum masuk ke permasalahan. Karena setiap, dalam setiap misalnya gerakan, saya tulis permasalahan. Antum misalnya ingin tahu permasalahan tentang masalah sholat istikharah. Langsung saja masuk ke sholat istikharah. Bisa jadi pertanyaan Antum itu dijawab di permasalahan yang ada di fitur sholat istikharah. Sebelum Antum ketanya-jawab. Ini kira-kira aplikasi bekal sholat. Semoga bermanfaat bagi Antum semua. Dan semoga Allah memberi ganjaran yang besar bagi orang-orang yang berjasa dalam pembuatan aplikasi ini, yang tentunya tidak bisa disebutkan satu persatu. Dan semoga mereka diikhlaskan oleh Allah SWT. Makanya Antum jangan lupa untuk di-share. Antum share, ada yang pakai, mudah-mudahan juga dapat pahala. Tapi semuanya kembali ke saya, jangan khawatir. Antum share, saya dapat. Antum dapat pahala, saya juga dapat pahala. Insya Allah. Mungkin demikian saja. Atau ada yang bertanya, satu-dua pertanyaan, saya bersilakan. Iya Pak, selamat. Kita mulai dari Brothers Dulest. Silahkan Bapak. Dari mana namanya dan dari mana asalnya Pak? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya cukup jelas dan cukup detail mengenai materi menunya. Cuman apakah tidak sebaiknya ada tambahan lain fitur misalnya arah kiblat atau jadwal-jadwal waktu sholat. Sehingga kalau kita di suatu tempat, kan jamnya beda dengan di Jakarta. Iya benar ya. Iya. Insya Allah lagi dibikin, ada. Jadi untuk masalah jadwal sholat itu ada jadwal kita juga buat dalam aplikasi bekal Islam tapi mungkin sekarang belum fix, belum fix benar. Untuk sementara antum pakai jadwal sholat yang ada di bekal haji. Di bekal haji jadwal sholatnya sudah fix dan arah kiblatnya sudah fix. Dalam bekal Islam juga ada tapi masih ada perbaikan-perbaikan karena saya selalu protes. Saya bilang gini, gini, gini dan sampai sekarang belum selesai, belum fix tapi akan ada. Masya Allah warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari Sisters dulu ya. Dari Ahwat, oh pakai kertas. Silahkan digumpulkan ke depan dulu dari Ahwat. Mungkin sambil menunggu berada satu lagi yang mau tanya. Masih silahkan nih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, izin bertanya. Di daerah lingkungan rumah Anda ada imam Ustaz. Dan salah satu imam ini dia kalau takbir itu cuma mengucap Allah-nya saja. Atau Anda tidak kedengeran ada akbarnya gitu. Jadi setiap dia takbir, Allah. Kalau mau sujud gitu, Allah. Cuma akbarnya tidak kedengeran Ustaz. Nah, itu hukumnya seperti apa Ustaz? Apa itu memang boleh atau? Tidak, hukumnya tidak sah. Salat kecuali dengan Allahu Akbar. Ada khilaf. Apakah boleh dengan Allahuakbar? Madab Hanafiya mengatakan boleh. Atau ditambah Allahuakbar ada alif lamnya. Itu masih rana khilaf. Tetapi kalau Allah tak, itu tidak ada ulam yang boleh kan. Dan itu dibahas dalam bekal. Bekal sholat, antumbuka di takbiratul ihram. Karena berkaitan dengan lafal Allahuakbar ente baca khilafnya di bawah. Kemungkinan mungkin dia ucapkan, tapi antum tidak dengar. Mungkin dia bilang, Allah, nafasnya mau habis ya. Tapi antum bisa cek kalau antum ragu, antum melihat dia. Antum gak usah sholat, antum melihat dia waktu takbir. Lihat mulutnya. Allah. Kalau gitu ya lepas. Dan ditunya berarti dia ucapkan, mungkin tidak kedengaran. Menurut saya, mungkin dia ucapkan. Tapi tidak kedengaran. Tapi kalau antum ingin memastikan, antum tanyain aja. Pak Imam, tadi akbarnya kok gak kedengaran? Gak apa-apa. Tanya aja. Kalau dia bilang, oh gak perlu akbar, jangan sholat lagi belakang dia. Kalau dia bilang, saya tadi ucapnya, tapi saya kurang keras. Ya Alhamdulillah. Gak ada masjid berarti. Baik. Ada lagi yang bertanya? Ada pertanyaan tertulis dulu. Assalamualaikum. Bolehkah menggabungkan niat sholat sunnah Tahiyatul Masjid dengan sholat dua? Baru kalafrik. Dengan sholat apa? Sholat dua, sir. Sholat dua. Sebenarnya, Tahiyatul Masjid, dia bukanlah sholat yang dituntut secara syar'i. Tetapi dia syarat kalau memasuk masjid, harus sholat dua rakaat. Jadi kalau antum langsung sholat dengan niat sholat duha di masjid, otomatis Tahiyatul Masjid masjidnya sudah kena. Jadi gak perlu niat Tahiyatul Masjid. Jadi Tahiyatul Masjid itu bukan yang sholat yang Rasulullah suruh sholat Tahiyatul Masjid. Tidak. Tapi Rasulullah bilang, kalau antum masuk masjid, jangan dulu duduk, kecuali setelah sholat dua rakaat. Tidak ada nama. Nabi tidak mengatakan sholat dua rakaat sebagai tahiyah. Tidak. Tahiyah itu istilah para ulama. Artinya antum punya adab masjid. Sebelum duduk, sholat. Sholat apapun. Mau sholat duha, mau sholat fardu. Yang penting sebelum duduk, sholat. Makanya kalau antum ingin sholat duha di masjid, tidak perlu sholat niat Tahiyatul Masjid. Langsung saja sholat apa? Dhuha. Maka itu sudah otomatis Tahiyatul Masjid. Monggo, silahkan yang lain. Assalamualaikum. Ketika kita datang ke kajian dan kajiannya sudah mulai, namun kita belum sholat duha, mana yang harus kita prioritaskan? Mendengar kajian atau sholat duha dulu baru mendengarkan kajian? Saya rasa dua-duanya baik. Tidak mengapa? Sholat duha dengan ringan. Sholat duha dengan apa? Ringan. Agar bisa segera mengambil apa? Faedah. Insya Allah tidak ada masalah. Silahkan dari berada selanjutnya. Ada lagi yang mau bertanya? Yang dekat dulu nih. Depan? Yang ini. Nah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk sholat qobliyah, misalkan dulu kita ketiduran. Apakah sholat sunnah dulu atau langsung sholat duhur? Kalau kita ketiduran dan kita tidak sempat ke masjid, maka kita begitu bangun, kita boleh qobliyah dulu. Qobliyah dulu, baru duhur empat rakat, baru kemudian apa? Mbak Diyah. Nabi SAW pernah ketiduran sholat subuh, maka Nabi qobliyah dulu, baru kemudian apa? Baru sholat subuh. Allah Allah. Apa lagi yang bertanya? Ustaz, kalau misalnya kita ketiduran subuh, kita datang ke masjid, sudah terlanjur, ikut imam, Ustaz. Boleh enggak kita qodoh qobliyah? Boleh. Kita boleh qodoh qobliyah subuh, yang terbaik adalah di waktu duha. Tapi kalau kita khawatir, ternyata nanti waktu duha kita sibuk, maka begitu selesai sholat subuh, kita boleh sholat qobliyah qodoh. Tapi jangan tiap hari, jangan dirubah, qobliyah jadi bakdiyah tiap hari. Manteng kok setiap hari sholat subuh, bakdiyah terus, ini bukan bakdiyah ini, qobliyah saya seperti ini. Karena terlambat bangun terus. Tapi yang paling akhzol dikerjakan di waktu duha. Kecuali yang khawatir, duha nanti dia lupa, dia boleh setelah sholat subuh, langsung dia sholat apa? Qobliyah di qodoh. Wallah alam besok. Ada pengumuman, yang tadi download dari link, bisa dihapus dulu aplikasinya dan langsung download dari playstore. Karena yang sudah lebih terupdate, yang dari playstore informasinya. Oh gitu. Tolong dihapus, dihapus. Ada pertanyaan lagi, Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana jika kita sholat sunnah dalam kendaraan saat diperjalanan menuju kantor, dan sholat tersebut hanya dengan isyarat, maka tanpa gerakan tangan dan badan. Apakah sholat tersebut syah? Mungkin tadi dijelaskan, karena syah itu ada gerakan, ini begini. Jangan saya misalnya paham. Jadi sholat sunnah, yang tidak harus menghadap qiblat, adalah sholat sunnah musafir. Kalau antum ke kantor, antum tidak safar. Antum boleh sholat di atas kendaraan, tapi harus menghadap apa? Qiblat. Paham? Antum boleh sholat di atas kendaraan, tapi harus menghadap qiblat. Tapi kalau antum musafir, antum boleh tidak menghadap qiblat. Nah kalau antum dari Bogor ke Sudirman, musafir atau bukan? Khilaf. Berapa kilo? 60 kilo. Tidak ada yang bilang itu musafir. Tidak semua perbindahan dari kota ke kota yang lainnya, merupakan apa? Safar. Contoh dari kota wisata ke kota legenda, bukan safar. Sebelah-sebelah habisnya. Mungkin ini sangat banyak pertanyaan nih, tapi mungkin kita punya hadiah spesial nih, untuk para jamaah, tapi kebalik, minta antum yang kasih pertanyaan ke jamaah. Hadiahnya apa? Hadiahnya, kasih tau apa? Untuk ikhwan, yang bisa jawab, ada satu paket buku ini, dan untuk akhwat juga satu orang, ada satu paket buku ini. Yang lainnya beli? Yang lainnya beli, atau ustaz? Baik. Perhatikan, siapa angkat tangan diluan ya? Baik, ikhwan dulu. Ustaz yang pilih, ustaz. Gak, saya yang pilih. Oke, sudah saya yang pilih. Mohon maaf ya, bisa jadi yang saya pilih, mungkin terlambat angkat tangan. Yang diluan angkat tangan, maafkan saya ya. Ya, terserah saya kan? Pertanyaan, siapa yang bisa sebutkan lima perbedaan sholat sunnah sama sholat wajib? Jadi di luan ya, berdiri, gak boleh lihat buku. Gak boleh lihat buku. Ulang pertanyaannya, tidak boleh lihat buku. Ayo, angkat tangan. Hah? Coba, nanti berdiri. Iya, nanti berdiri. Tidak boleh lihat buku. Berdiri. Siapa? Silahkan, mas. Salah satu tidak terima ya? Saya bilang ada berapa? Lima, ya, lima. Jangan ditolongin ya, Seth. Iya, berdiri, berdiri. Sebelahnya ngasih tau, Seth. Gak boleh, gak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lima perbedaan, sholat fardu dan sholat sunnah. Iya. Yang pertama, sholat fardu itu menghadap kiblat wajib, sedangkan sholat sunnah itu tidak mengapa, tidak menghadap kiblat. Kalau? Kalau sedang safar. Kalau sedang? Safar. Kalau sedang safar, jangan sembarang meriwetkan dari saya. Kalau sedang? Safar. Safar dan di atas kendaraan. Dan di atas kendaraan. Kalau sedang safar, di atas kendaraan. Yang kedua. Terus, kalau untuk sholat fardu, itu apabila membaca ayat-ayat seperti ayat surga, itu tidak diwajibkan untuk berdoa, sedangkan untuk sholat sunnah, itu disunahkan untuk berdoa. Iya. Yang ketiga? Terus yang ketiga, ini ya? Nanti ada yang sambung bagi dua bukunya. Apa lagi? Bismillah, apa lagi? Ingat-ingat. Oh iya, apabila sholat fardu, apabila sedang sholat fardu, itu tidak boleh dibatalkan. Sedangkan untuk sholat sunnah, itu diperbolehkan. Nah, yang keempat? Yang keempat, InsyaAllah. InsyaAllah. Aduh, untuk sholat fardu, itu wajib untuk di masjid, sedangkan untuk sholat sunnah, itu di rumah. Baik-baik di rumah. MasyaAllah. Satu lagi, satu lagi. MasyaAllah. MasyaAllah. Mulai minta pertolongan lagi. Satu lagi itu. Oh iya, kalau untuk sholat fardu, itu diwajibkan untuk berdiri, sedangkan untuk sholat sunnah. MasyaAllah. MasyaAllah. Jajah sholat sholat. Masih hadiahnya. Masih hadiahnya. Masih hadiah. Masih, sini, sini. Silahkan. Mas, siapa namanya mas? Mas, sini ada yang kasih. Namanya siapa siapa? Namanya Wildan. Mas Wildan, silahkan. Oh, sama-sama programnya. Wildan, satu lagi. Ini spesial ya. Tapi gak ada tanda tangan saya. Yang mana? Ya. Allah ibarat si. Barat si. Baca ya. Dibaca ya. Anies baca, perlu setoran. Baca sampai footnotenya. Ya. Ahwat. Ahwat, ada mikrofonnya di sini ya. Ya. Ahwat, pertanyaannya, set. Pertanyaan buat Ahwat, InsyaAllah, gak susah ya. Gak mudah juga, sedang-sedang ya. Coba, tadi saya sebutkan tentang cara berdoa dalam sholat. Ya. Kapan boleh digabung-gabung, kapan tidak boleh digabung-gabung. Boleh digabung saat sholat sunnah. Tidak boleh digabung saat sholat juhu, eh apa, sholat sholat faddu. Oh, hampir benar, tapi masih salah. Coba yang lain. Yang lain. Syukuran, syukuran ukti. Yang lain coba. Bismillah. Kalau itu boleh digabung, doa istifta. Ya. Yang boleh digabung, ketika tuku atau sujud. Jazakilah khairan. Benar ya. Silahkan dikasih hadiahnya. Syukuran. Mungkin sampai sini aja dulu. Sampai sini kajian kita ya. Ya. Terima kasih set atas sesi materinya yang sangat bermanfaat. Jazakilah khairan. Mungkin sebelum kita tutup, silahkan untuk menjabatkan kesimpulan sedikit. Kesimpulannya, tolong aplikasi di-download dan tolong disebarin. Disebarin, biar saya dapat mahal banyak ya. Masya Allah. Demikian saja. Subhanakulabihamdi. Asyadu alai lantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakulabihamdi.